Kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur Kaltim, selama ini dihantui oleh momok banjir hampir setiap tahun, terutama saat musim hujan tiba, genangan air melanda berbagai wilayah di kota tepian ini yang kemudian juga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian. Tak heran, jika sejak kepemimpinan wali kota Samarinda Andi Harun bersama wakilnya, Rusma Diwomo, pemerintah kota pengkot Samarinda, menggincarkan program pengendalian banjir. Selama dua tahun belakangan ini pun, dampak dari program tersebut pun tak sedikit diakui keberhasilannya oleh masyarakat. Meski demikian, pengkot memastikan bahwa program ini akan berkelanjutan sebab setiap titik daimas yang ada di kota Samarinda kini tengah dibenahi. Seperti yang saat ini, sedang dikerjakan yakni di Jalan Kak Stubun, Jalan Juanda, dan Jalan Pangeran Suryanata. Untuk memastikan proyek berjalan lancar, peninjauan proyek dilakukan pengkot Samarinda diwakili oleh Syaparudin, Ketua Tim Wali Kota, untuk akselerasi pembangunan TWAP Samarinda pada hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Titik-titik ini memang dikenal dengan titik banjir yang cukup serius di Samarinda selama ini, sebut Syaparudin. Meski tak mudah dan harus dikerjakan secara bertahap, Syaparudin menjelaskan bahwa upaya ini memang sengaja dikebut. Terlebih pada proses pengerjaan pelebaran dan pendalaman rena se membawa dampak arus lalu lintas masyarakat. Lantaran dalam progresnya pula akan memakan sebagian jalan, memang ini cukup mempengaruhi arus lalu lintas masyarakat. Namun insya Allah, kalau sudah selesai pekerjaan ini, pastinya arus lalu lintas akan kembali normal. Ujarnya, atas hal ini, Syaparudin memohon maaf kepada masyarakat dan mengharapkan pengertian dari seluruh pihak untuk bersabar selama pengerjaan berlangsung. Karena ini tentu demi kebaikan masyarakat kota Samarinda juga ke depannya, tutupnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!